Novel ini berpotensi menginspirasi pembaca yang lebih dewasa untuk tidak dapat menyerah dan putus asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amunfita Pekirisari dari MA Sunan Kali Jogo, tepatnya kelas 11 Ipabia. Di sini saya akan menyertakan kepada kalian sedikit novel Kisah Anak Cahaya. Novel ini merupakan karya pertamanya Arsanda. Langsung saja, di dalam novel ini, tokoh sentralnya yaitu Mara, Gima, Ben, dan Binta. Mereka tinggal di sebuah gang kecil di pinggiran Jakarta. Pada saat itu, warga gang cahaya sedang sedih, resah, dan bingung. Karena lapangan yang tercinta itu akan dijual oleh pemiliknya yang senilai 2 miliar. Akan tetapi, upaya-upaya yang konyol dan mengharukan pun ditempuh oleh mereka. Kemenarikan dari novel ini yaitu karakter seorang Mbara Pasar Ibu yang seperti Robin Hood. Ia akan selalu melakukan segala cara yang ditentukan olehnya dengan pemberani dan konyol. Melalui kisah novel ini, kisah Anak Cahaya dapat dipetik pesan yang terkendut di dalamnya, yaitu berhasil atau gagalnya suatu usaha, pasti banyak kehidupan di dalamnya, seperti bersekeras, tidak putus asa, dan sabar. Di sisi lain, novel ini berpotensi menginspirasi pembaca yang lebih dewasa, untuk tidak dapat menyerah dan putus asa. Jadi, kawan-kawan, marilah baca novel kisah Anak Cahaya ini. Novel ini sangat menginspirasi sekali bagi kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kekirangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.